Kepolisian daerah Metro Jaya resmi menetapkan aktivis media sosial, John Drew Ginting sebagai tersangka, ditetapkan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik. Ia dapatkan ketika mulai terjun ke dunia penulisan tahun 1990, sebagai penulis dia pun telah menerbitkan sejumlah karya, termasuk novel. Cinta Tata Lerai, Sempurna, Pancasila, Apa Kabar? Semasa berprofesi sebagai penulis, dia pernah mendapat penghargaan pemenang pertama Lomba Cipta Acar Pen Antia Cemerlang pada 1994 dan juara tahunan. Internet Sehat Blok Award tahun 2009 Jebolan S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi Universitas Diponegoro Semarang ini kini memang aktif menulis di berbagai akun media sosial. Selain laman Facebook, dia pun memiliki Twitter dan Instagram. Di Twitter, dia aktif dengan nama Ed Menjondru dan memiliki 96,8 ribu pengikut. Situ, ia masih mencuit pada tanggal 27 September isu kicauan terkait PKI dan transaksi elektronik. Kemarin, penetapan tersangka John Ruhusai dirinya menghadiri pemeriksaan pada Kamis tanggal 28 September kemarin. Saat ini, penyidik masih memeriksa sebagai tersangka. Modelnya di bagian lengan pun sangat kekinian. Model terompet. Lima setelan kebaya modern. Lagi-lagi dengan pilihan warna kebaya Pink Fanta, jadi favorit kahiyang. Modelnya dengan lengan terompet yang ditambahi payat bagian dan depan. Bajunya bergaya modern dan cukup kekinian. Itulah gaya busana ala kahiyang saat gunakan kebaya modern dan cocok untuk dipakai kekondangan. Baik dari keluarga kahiyang dan Bobi, nampaknya keduanya sudah sangat dekat. Bobi juga kerap mengikuti berbagai acara formal kenegaraan. Seperti saat upacara tanggal 17 Agustus tampak Bobi hadir dengan berpakaian mengenakan adat Jawa. Tujuh, menggunakan catering milik sendiri. Hari ini dia diperiksa sebagai tersangka, sekarang, diperiksa, masih dalam status penangkapan, kata Kabin Humas Polda Metro Jaya, komisaris besar. Untuk masalah catering, rupanya kahiyang memilih menggunakan catering milik keluarga, Cili Pari. Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono ketika dihubungi, Jumat tanggal 29 September tahun 2017. Tak hanya menetapkan tersangka, polisi juga sudah melakukan penggeledahan di rumah John Rue. Dari sana, menyita beberapa barang untuk dijadikan bukti. Ada dilakukan penggeledahan di rumahnya untuk mencari barang bukti. Ada laptop, flash disk, pokoknya yang berkaitan dengan kasus itu, katanya. Mengenai penahanan, penyidik masih memiliki waktu 1x24 jam untuk memeriksa. Bila nanti menyatakan perlu penahanan maka akan melakukan penahanan. Bisa, ditahan, nanti kita tunggu setelah status penangkapannya habis. 1x24 jam, penyidik nanti pasti ada keputusan, ucapnya. Pria berkacamata yang bernama Asli John Rue ukur pada tanggal 7 Desember tahun 1970 ini berprofesi sebagai penulis dan pengusaha. Nama John Rue.